selamat menikmati aki yang sewak bisa bekerja kembali dengan melakukan jambar aki mobil pertama-tama teman-teman siapkan alat-alat yang digunakan seperti kabel jumper, kabel jumper ini saya buat sendiri dengan kabel dari mesin las ya, karena tembaganya tebal sehingga lebih aman ketika kita menjambar, teman-teman tidak saya rekomendasikan menyambar mobil dengan kunci ring atau pas ya karena itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan percikan api ya kemudian teman-teman siapkan aki, aki bisa dari aki mobil yang bagus ya atau aki yang tidak digunakan tapi dalam keadaan baik selanjutnya teman-teman wajib mengatur posisi mobil, untuk posisi mobil harus dekat dengan lokasi aki donor atau aki yang bagus, pada video kali ini saya menggunakan aki mobil yang bagus, ini saya dekatkan aki yang mobil yang tadi sewak dan aki yang mobil yang bagus, kita dekatkan seperti ini, kemudian seluruh kelesikan yang ada di mobil yang aki sewak, harus mati ya kemudian kunci kontak ada posisi off atau lock seperti ini atau teman-teman bisa mencabut kunci kontaknya, selanjutnya posisi pada mobil manual harus posisi netral ya teman-teman posisikan netral, kemudian ketika metik harus posisi pada P kemudian untuk hand frame, kita tarik agar nanti ketika di starter mobil pada posisi yang rata tidak jalan sendiri kemudian kita menghubungkan kedua aki dengan kabel jumper untuk aki itu teman-teman harus pastikan simbol positif dan simbol negatif untuk simbol positif itu adalah kutub positif, kemudian simbol negatif itu adalah kutub negatif seperti itu, biasanya kalau terminal atau kutub positif ada berwarna merah kemudian untuk terminal negatif itu berwarna hitam untuk pertama kita pasang dulu kabel jumper untuk kutub positif ya yang berwarna merah ini kabel jumper juga saya kasih capit buaya yang berwarna merah meskipun kabelnya berwarna biru kita pasang dulu di aki yang sewak seperti ini kemudian kita hubungkan ke kutub positif di aki donor atau aki yang baik yang normal seperti ini setelah selesai kita pasang atau kita hubungkan kabel jumper di kutub yang negatif pada aki sewak seperti ini kemudian kita hubungkan lagi kabel jumper ke kutub negatif pada aki donor atau aki yang baik setelah selesai seperti ini kita starter pada mobil yang akinya sewak oke teman-teman sudah hidup ya untuk mobilnya oke setelah mesin mobil hidup maka teman-teman bisa melepas kabel jumpernya untuk melepas kabel jumpernya silahkan untuk melepas kabel negatifnya untuk aki yang sewak terlebih dahulu kita lepas kemudian kita melepas untuk aki yang donor atau aki yang bagus setelah itu kita lepas untuk kabel jumper yang positif pada aki yang sewak tadi kemudian selanjutnya kita melepas untuk kabel positif untuk aki yang bagus atau aki donor oke seperti itu tadi cara menjemper aki mobil yang baik dan aman jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulislah di kolom komentar sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya selamat menikmati